Oke, Kak Heni, gimana nih perkembangan kasusnya untuk yang dipersidangkan kemarin melawan Primer Jati Negara? Kemarin itu mediasi, mungkin untuk lebih jelasnya sama loyo saya yang sama Mas Bunggal yang untuk menjelaskan mediasinya. Boleh lihat, agak renceng suaranya, agak keras suaranya. Oke, Bang boleh dijelasin Bang suaranya agak keras? Yang pertama, kemarin pada tanggal 18 Oktober ya, 2022, di PNJ Timur kemarin kita udah nempuh proses yang pertama. Setelah sidang pertama, proses dilanjutin dengan mediasi. Mediasi itu dihadirin oleh Mbak Heni, saya mendampingi Mbak Heni, kemudian ada kuasa hukum dari para tergugat, tanpa dihadiri tergugat. Kemudian ada hakim mediator. Nah, dari mediasi sendiri, hakim mediator memberikan waktu selama 7 hari. 7 hari untuk adanya satu output yang bisa dihasilkan antara pengugat dengan para tergugat. Apakah itu? Tapi dari para pihak para tergugat, itu kembali menyerangkan kepada Mbak Heni. Gitu, dan kita pun tetap berpegang pada gugatan. Kita jawab. Bang, sorry Bang, tadi para tergugat menyerangkan kepada Mbak Heni. Maksudnya gue lebih detail menjelaskannya, ini saya, gue maaf, gue begitu paham nih. Para tergugat menyerahkan bagaimana sih permintaannya, gitu. Sedangkan di dalam gugatan, Ibu Heni sudah menjelaskan, gitu. Di dalam gugatan, di dalam petitum gugatan, sudah ada isinya. Nah, maka dari itu, setelah proses itu, nanti kita lihat 7 hari ke depan, setelah tanggal 18, jadi selasa depan, akan seperti apa, gitu. Karena kita tetap berpegang pada gugatan. Oke, kalau Mbak Heni sendiri, inginnya seperti apa Mbak? Kalau saya sih, inginnya semuanya damai-damai aja ya. Dan, apa, undang-undang konsumen hak dan kewajiban itu harus di nomor satu ini ya. Karena, mohon maaf ya, negara Indonesia kan undang-undang konsumen itu masih agak tabu dan masih orang baik ya. Dan saya pengennya negara Indonesia itu seperti berpindah ke luar nepi undang-undang konsumen yang memang hak dan kewajiban sebagai konsumen itu nomor satu lah. Karena kan, karena konsumen itu kan punya perlindungan itu sendiri ya. Kalau saya menggugat dengan nominal sekitu, menurut saya itu tidak ada artinya. Nah, apabila jika pada malam itu Amit Amit Cumbang Bay ya, saya kenapa-napa yang sudah kita LP-in inisialnya AO itu, misalnya bawa saya jam. Terus, Amit Amit Cumbang Bay ya, saya pada saat itu nyawa saya tidak ada, apalah artinya gugatan saya gitu. Mau saya juga satu terhidup pun tidak ada artinya kan seperti itu. Karena nyawa saya itu, apa ya, harganya itu tidak terbindah lah. Nyawa itu tidak bisa diganti dengan materi yang mungkin gugatan saya nggak cukup lah untuk menggantikan nyawa saya. Sampai ini, tadi undang-undang konsumen, mungkin Abang bisa menjelaskan, maksudnya seperti apa, Bang? Kenapa harus undang-undang konsumen gitu? Iya, undang-undang konsumen. Memang di dalam itu diatur, diatur bahwa seseorang ya dalam hal ini bisa perorangan ataupun buat gitu, itu apabila mendapatkan satu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia, kalau dalam hal ini berarti mbak ini sebagai pasien ya, yang dia bayar gitu, yang dinikmatin tidak sesuai dengan apa yang harusnya diinformasikan oleh pihak penyedia jasa gitu ya, penyedia jasa konsumen. Maka dari itu, seorang konsumen dalam hal ini perorangan mbak Hedy, itu berhak memiliki hak untuk menuntut, komplain, dan terusnya, termasuk sampai menuntut dan dikerugian. baik material-material kita bicara, apa yang udah ditimbulkan atas kejadian dengan, dengan, apa ya namanya ya, dugaan tindak bidana lah kita bilang ya, dimana rumah sakit itu harusnya menyediakan itu bukan hanya keamanan, tapi berikut fasilitas dan mencakup itu semua. yang diharapkan oleh mbak Hedy kan itu yang didapatkan, tapi pada waktu malam dirawat, nyatanya enggak. cuma kan maksudnya aneh aja ya gitu, sekelas rumah sakit premier yang bertarap internasional, dan juga salah satu rumah sakit terbaik di Indonesia, dan dia juga dapet award ya, dapet award, dan saya pasien lama, bisa kok seperti itu. Bahkan saya itu pada saat dirawat, saya keluar kok dari ruang perawatan itu, ke lobi, lobi lantai lapan, itu saya sampai teriak-teriak untuk panggil polisi, karena security di rumah sakit premier itu udah bisa berbuat apa-apa. Saya teriak-teriak, tapi tidak ada di gublis sama sekali oleh perawatnya ke, atau security-nya, atau ada orang yang pada saat ada di lantai lapan tersebut. Sampai akhirnya saya balik lagi ke ruang perawatan saya, saya teleponlah orang Jakarta Timur, barulah datang, barulah di situ, baru semuanya terkendali, dan lucunya lagi pada saat semua terkendali, anggota polisi mau naik ke atas ruangan saya itu tidak boleh, anggota lucu orang asing boleh, maksudnya orang asing bisa masuk gitu kan, tanpa pengetahuan saya, dan tanpa izin saya, yang dimana saya udah tanda tangan SOP-nya dari rumah sakit, bahwa tidak boleh ada besukan sama sekali, dan itu kejadian jam setengah setelah malam, maksudnya lucu ya gitu, maksudnya sampai kejadiannya itu sekitar jam setengah malam, sampai terjadi kekendalinya itu sekitar jam dua belas malam, dan setelah satu bulan, setelah selamat di ke satu ya, rumah sakit premier itu, kasih karangan bunga sama saya, nah ini karangan bunga ya nih, lucu kan, maksudnya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, semoga ibu Henny lekas sembuh, from manajemen rumah sakit premier di atas negara, kan lucu ya maksudnya, saya udah sembuh loh, satu bulan, satu bulan kemudian baru dikirimin karangan bunga, dan kata-katanya semoga lekas sembuh, kan lucu, kayak gitu nah ini, jadi mulut saya tuh gak masuk di akal banget ya, masa doain saya dong, berarti saya belum sehat dong, udah satu bulan loh kejadiannya, kan ini gitu tuh sangat-sangat lucu banget, dan etikat dari rumah sakit premier tuh, gak ada etikat baiknya banget gitu, maksudnya, abis kejadian itu kan harusnya, manajemen dateng ya, gak ada empati, gak ada empati sekali gitu, dateng ke ruangan saya, besok paginya loh, pihak manajemennya ya, itu dateng ke saya, apalah, sekedar apa, segala macam itu tidak ada, pada malam itu doang, yang dateng tuh, sekuriti sama suster ya, itu karena nganterin anggota polisi gitu, dan disitu saya marah, itu kan sangat-sangat, maksudnya gak masuk di akal loh, saya bayar mahal, rumah sakit itu, saya minta kenyamanan saya terjaga, keamanan saya terjaga, coba bayangkan mungkin, masyarakat Indonesia, berpikir, kenapa sih sampai sedemikian, ya coba kalian bayangkan, kalau misalnya, pada malam itu, ya bawah sajang gitu ya kan, AO itu bawah sajang, tiba-tiba saya ditusuk, saya tidak berdaya, saya impus, impus saya sampai naik, darah ke atas, kalian bayangkan dong, seperti apa gitu loh, jadi menurut saya untuk berdata, gak ada artinya ya gitu loh, untuk nyawa saya, itu tidak ada artinya lah, oke Bang, Bang, berarti saat ini, masih mediasi kan Kak, masih mediasi, yang dijalankan ya, pihak dari rumah sakit, mungkin ada etikat baik, yang selama ini, belum, saat ini kan belum kan, apakah sekarang nih, saat ini, udah ada komunikasi lagi? belum juga, belum juga sama saat ini, terakhir ya ketemu sama, kuasa hukumnya aja kan, di rumah mediasi, udah itu aja terakhir, itu aja, kalau dihubungin pun juga belum ada sih, belum ada juga gak? belum ada juga, hubungin langsung itu, saya ini mungkin ada dihubungin? gak ada, gak ada, maksudnya, gak ada hubungin sama sekali, juga bisa nyampe ke rumah saya, kayak gitu loh kan, tapi untuk komunikasi sama saya, tidak ada gitu, jadi wajar dong, kalau misalnya, saya sebagai konsumen, saya sebagai pasien, yang notabene, pasien PIT kan, kayak gitu ya, kalau bisa, bisa kecolongan, saya buka, hal-hal yang sangat wajar ya, jadi alamat tadi nampal, iya, nanti bisa dibilang, Mbak Eni, sangat menyayangkan ya, hal itu terjadi ya, iya, iya, maksudnya, saya tuh masih lama, disitu, dan keluarga saya juga disitu, gitu kan, jadi kalau misalnya, sampai terjadi seperti itu, kayaknya, lucu ya, gitu, sayang banget sih, kok bisa seperti itu, bahkan saya suka rekomendasiin loh, rumah sakit tersebut, ke teman-teman saya, ke keluarga saya, kayak gitu, karena saya juga, kan, apa namanya, dokter-dokter spesialisnya, disitu semua, gitu loh, dari dokter, giki, dokter kulit, dokter penyakit dalam, semuanya disitu semua, saya gitu, dokter kandungan, pokoknya semua disitulah, semua dokter, saya, mempercayakan di rumah sakit premier, di negara, dengan kejadian kayak begini kan, seharusnya, kemarin itu saya kontrol ya, sampai rumah sakit, di negara, menelpon saya, untuk kontrol gitu, tapi saya bilang, saya nggak, saya bilang, oh iya, oh iya aja gitu loh, dan saya nggak kontrol, dan akhirnya saya harus mencari tahu, dokter-dokter yang biasa menangani saya, itu mereka, prakteknya di rumah sakit mana lagi, selain di rumah sakit premier, di negara, kan seperti itu, kan? Nanti boleh dibilang, sekarang ini, Mbak Heni dan keluarga, tidak lagi, tidak, di rumah sakit itu? tidak, tidak lagi rumah sakit premier, di negara. Terima kasih.